Beda tempat Mungkin yang gak terlupakan itu Ini sih, lebih ke yang Wih, ketemu sama orang luar kak Kan itu ada dari Australia Ada Singapura Nah disitu keren sih maksudnya Ada yang dari perwakilan IFRSC Jadi kita punya relasi sama tim Yang IFRSC, yang dimana itu Bapaknya itu malah menawar Halo selamat datang di Jabri PMI Solo Perkenalkan nama saya Anissa Saya Hoironi Salubis Dari Politeknik Akbara Jurusan Manajemen Penanggulangan Bencana Dan saya Muhammad Deniz Amanda Kebetulan kami berdua itu Sama kuliahnya di Politeknik Akbara Surakarta Prodi Manajemen Penanggulangan Bencana Oh iya sebelumnya Gimana kabarnya baik kan? Luar biasa Luar biasa Jadi kan Kalian kemarin Abis ikut kegiatan Apa itu? Yang di Kebumen itu kan Jadi kita mau membahas Seputar kegiatan itu ya Menurut kalian kegiatannya itu gimana sih? Luar biasa Yang pertama mungkin Kita bisa katakan luar biasa Karena Hampir dari beberapa mahasiswa Prodi MPB ya khususnya Ikut berkegiatan di sana Yang awalnya kita sebagai support system Atau support panitia lokal Malah kita mendapat panggung gitu Bukan hanya dari MPB sih Teman-teman humas Yang dibantu tim dari Prodi Bisnis Digital juga Bisa lebih explore ketika berkegiatan di sana Gitu Mbak Berarti hampir semua prodi itu Ada yang diwakilkan ke sana Dari dua prodi itu Banyak yang mewakili gitu Mahasiswa Politeknik Akbar Surakarta Itu Mbak Untuk kegiatannya apa aja Mas di sana? Nah Mbak Nisa bisa membantu Menjelaskan beberapa job desk kita di sana Mungkin kan itu ada dua kloter ya Mbak Jadi yang kloter pertama itu datang di minggu pertama Di situ kami itu membantu di bagian Pembangunan tenda Mulai dari tenda DU Logistik dan beberapa tenda lainnya Udah masuk di kegiatan kan itu Kegiatan intinya dari tanggal 22 sampai 27 Nah itu beberapa dari kami itu Ada yang di bagian kesekretariatan ada Yang di bagian tim pembantu WOS juga ada Di bagian water rescue juga ada Dan beberapa kegiatan di semua itu Tim dari Akbar itu dilibatkan Sampai humas untuk yang live streaming Juga kita dilibatkan di bagian situnya Itu beberapa kegiatannya Kalau Mbak Nisa di bagian apa kemarin? Kemarin itu hampir semua bagian Iya kan Bang Den? Pokoknya kita tuh dari Politeknik Akbar Surakarta itu Bisa dibilang tim tempur gitu kemarin Multitalenta ya Flexible kami Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Pusat jalankan Asat tuh sebutan dari teman-teman itu Jadi ada Kayak pengalaman yang susah banget dilupain gitu Nggak sih dari kegiatan kemarin Nah banyak Mbak Nisa Ayo Mbak Nisa sebutkan Mbak Nisa mungkin mau lagi Agak mau tapi jangan di sana lagi masing-masing Beda tempat Beda tempat Mungkin yang nggak terlupakan itu Ini sih Lebih ke yang Wih ketemu sama orang luar Kak Kan itu ada dari Australia Ada Singapura Nah disitu Keren sih maksudnya Ada yang dari perwakilan IFRSC Jadi kita punya relasi Sama tim yang IFRSC Yang dimana itu Bapaknya itu malah menawarkan Kayak Nanti magang disini gitu loh Kak Kan kesempatan luar biasa ya Masih semester 3 Tapi udah tahu nanti magangnya dimana Mungkin itu sih yang nggak terlupakan Relasinya yang luar biasa itu Kalau aku itu sih Bang Nenis Ya kalau dari saya sendiri kan Kebetulan disanapun saya sebagai Bisa jadi koordinator lapangan Untuk teman-teman mahasiswa ini Jadi beberapa sektor Saya ikuti gitu Jadi yang pertama itu pengalaman luar biasa Bagi ada di tingkat kami Yang masih semester 1 Semester 3 Bisa memanajemen Kegiatan sebesar itu Dan juga bagi saya sendiri Yang semester-semester akhir Itu suatu kesempatan juga Karena kan nggak setahun dua tahun Ada kegiatan seperti itu Jadi kalau tidak ikut pun Kelihatan rugi gitu Karena dinamika di lapangan itu Bener-bener fleksibel Sepanas itu juga Sampai hitam-hitam Jadi panasnya itu bisa dari luar Dan juga bisa dari dalam diri kita sendiri juga Kita bener-bener belajar Bagaimana memanajemen waktu Bagaimana kita memanajemen organisasi Dan juga manajemen diri pun Sangat dituntut Dan juga sangat Harus ditonjolkan gitu Ketika kegiatan seperti itu Sebesar itu Jadi teman-teman pun Tahu sifat Dan juga karakter asli Ketika kan kalau kata orang Biasanya sifat aslinya orang Akan muncul ketika dia capek gitu Apalagi kita dua minggu bersama gitu Jadi ada tim dari pusat Ada tim dari kebumen sendiri Ada dari mahasiswa Wah itu pokoknya campur aduk Jadi seru gitu Itu kan kegiatannya se-Indonesia kan Ya kegiatannya nasional Ya nasional Tapi kalau ngajak adik semester satu juga Ada semester satu dua orang Berarti hampir semua semester yang di pro di MPB itu dilibatkan Kecuali yang semester akhir Semester akhir ada Bang Beko, Bang Jahra Mbak Jahra ya Kak Mbak Selpi juga kan Jadi semuanya ikut? Semua ikut Perwakilan dari beberapa Angkatan gitu Kalau di kami itu Terus kayak Kan denger-denger Kak Dennis ini core lab kan Itu ngapain aja Core lab Disana core lab pun memiliki tugas Salah satunya untuk mengkoordinir teman-teman Jadi pergerakan teman-teman Harus kita pantau gitu Sebenarnya core lab itu Di kegiatan kemarin ada dua Bang Beko Dari semester delapan Dan juga saya sendiri Di semester tujuh Itu kita saling berkolaborasi Bagaimana sih mengatur teman-teman Supaya berkegiatan dengan Sesuai apa yang diinginkan dari panitia Sesuai kemampuan kita Dan juga sesuai tenaga kita Terkadang saking semangatnya Teman-teman tuh lupa gitu Bahwa kita tuh harus makan Kita tuh harus istirahat Itu saking antusiasnya gitu Menyambut kegiatan ini Berarti ada marah-marahnya juga Udah pasti greget Sama adek-adek Kalau marah mungkin dinamika di lapangan Masih ada Sama aku pernah marah gak Bang Den? Lupa aku Kayaknya pernah Kayaknya hampir yang beberapa yang berangkat Pernah Mungkin ada Saling mau Apa ya Ngasih masukan Dennis itu gimana Dennis ngasih masukan Nisa itu gimana Gitu Itu di luar podcastnya Jadi Ya Kegiatan tersebut Merupakan Awal juga Mungkin dari kami Prodi D4 Manajemen Penanggulangan Bencana Apalagi Prodi kami masih Hanya Baru ya Baru lima angkatan Dan masih bertumbuh Mudah-mudahan Dengan kegiatan tersebut Bisa Menarik Mahasiswa Untuk gabung di Prodi kami juga Karena Prodi kami masih Belum ada lulusan bahkan Tetapi kami Kemarin ketemu dari BPBD Ketemu dari BNPB Itu Banyak yang mengharapkan Lulusan dari kami Apalagi Kinerja kami disana Luar biasa Luar biasa BPBD Jangan lupa catat nomernya ya Jadi Seperti itu Mbak Nisa Itu Mungkin Kayak Hal yang gak enaknya gitu Gimana Ada gak Kalau ada pasti ada sih Gak mungkin gak ada gitu Banyak gak sih gak enaknya Oh banyak gak enaknya Lebih banyak enaknya Atau gak enaknya Setengah-setengah sih Berarti imbang ya Jadi kalau di Lapangan kan Biasalah gitu Ada plus dan juga minus gitu Selain kami juga berkegiatan Dengan penuh sukacita Dan juga semangat Mungkin ada beberapa Waktu kan Beberapa hal Yang membuat Jengkel Panitia lokal Bahkan mungkin Jengkel Panitia Pusat juga kan PMI Pusat Karena kodratnya kita sebagai manusia Berarti Sempat jengkel Eh PMI Pusatnya ya Yang jengkel Dua-duanya sih Karena mungkin kalau Dari teman-teman kan Masih sifatnya mahasiswa Kan masih Senang bercanda Senang main gitu Kadang-kadang mungkin ada Bercandaan kita yang kelewatan gitu Beliau tidak Mereka-mereka itu Tidak mengungkapkan Tetapi dengan gestur Kan masih bisa dinilai juga Makanya beberapa itu Kadang-kadang Sebagai core lab juga Harus mengingatkan Teman-teman yang lain gitu Kita boleh bercanda Tetapi Tahu waktu Tahu situasi Dan juga Tahu kondisi Orangnya juga kan Siapa tau orang yang memang Lagi tidak mood Untuk dibecandain Malah kita bercanda gitu Itu manajemen Mengelola Organisasi Dan juga mengelola Orang banyak itu Diri sendiri juga Untuk tidurnya Kalian dimana? Tidur ada homestay ya kak? Homestay? Oh jadi gak di tenda? Iya Tapi homestaynya gak ramah Wanita kak Seriusan Malah di satu ruangan itu Bercampur aduk dengan Lelaki-lelaki ini Berarti Gabung Cewek cowok Iya gabung Itu sebenarnya ada Kamarnya kan Tapi entah kenapa Lelaki itu tidak mau mengalah Mereka malah memilih tidur duluan Dan membiarkan wanita tidur Di ruang tengah Jadi wanita yang berjaga ya? Iya wanita yang menjaga Lelaki ini semua Sebenarnya mungkin Karena kami juga capek Jadi Beberapa hal-hal yang Harusnya Tidak dilakukan Mungkin Lupa gitu Atau luput Contohnya kan Saya juga sebagai korlap Kadang-kadang Kok ini cewek-cewek malapada di luar gitu Tetapi ya Orang Keterbatasan lagi Kita Untung aja gak di tenda Kita bersyukur Yaudah Akhirnya Mengalir aja gitu Tetapi Masih dalam pantauan Pintu gak pernah ditutup Terlalu terbuka Panas atau gimana? Panas banget Kan udah digambarkan Dari mukanya yang Makin Tapi ini sangat kelihatan Kalau Denny Bentuk perjuangan Dua minggu Oh dua minggu Hasil dua minggu Nah mukanya langsung gini Langsung hitung Jadi Kalau disana kita juga Selain Jadi lapangan ya Kan kita banyak berkegiatan Di lapangan Mendirikan tenda Terus manajemen air bersih Kita juga Dilibatkan dalam Kesekretariatan ya Ada beberapa mahasiswa Akbar juga Masuk di sekretariatan Lalu kita juga Ketika di kegiatan Jadi presensi ya Iya yang presensi Untuk latihan gabungan itu Nah latihan-latihan gabungan Kan ada beberapa sesi gitu Mahasiswa akbar juga Dilibatkan untuk Mengatur presensi Itu juga Kalau di presensi Banyak cerita yang Luar biasa ya Wow sekali Luar biasa Mungkin Kena omel peserta Terus Scannya yang gak bisa Adikad yang hilang Adikadnya hilang Terus Panitianya juga marah-marah ke kami Padahal kami kan Membantu gitu Jadi kalau diibaratkan Posisi ya Jadi ada yang di atas Kami di tengah Ini di bawah Nge-press you Sandwich generation ya kak Jadi bener-bener Sangat luar biasa lah Kegiatan kemarin itu Bagi mahasiswa akbar itu Oh iya itu kan Bangun tendanya Berapa tenda kira-kira? Yang kami bangun itu Tenda peletan Atau tenda lorong itu Sekitar 6 Yang gede banget? Iya yang gede banget itu 6 apa 8 gak sih? Kan untuk yang di pandan kuning itu Oh iya Jadi sama yang di Kaliratu itu kan Kegiatan itu dibagi 2 Campnya itu ada di Pantai Kaliratu namanya Kalau yang kegiatan itu ada di Pandan kuning ya Nah itu di Pandan kuning Kita menderikan tenda Di Kaliratu juga kita menderikan tenda Hampir tenda lorong itu 8 ya 8 tenda lorong Kami Pasang gitu Selain itu ada tenda Yang khusus logistik itu Punya PMI Weekhole Weekhole apa-apa itu aku lupa Berapa? Itu 3 Tapi itu dibantu teman-teman PMI Pusat Itu jadi Seminggu atau berapa minggu Cuma buat bangun tenda itu aja Kan kegiatan itu Tanggal 2 hari sih? 23 22 udah mulai sih Tapi kalian berangkatnya sebelum tanggal itu? 15 Kak Berangkat tanggal 15 Jadi sebelum kegiatan mulai Kami sudah capek duluan Sudah Pas orang-orang belum berangkat Kalian kan berangkat duluan Nah disitu itu Bangun tendanya dulu atau? Bangun tenda Terus Koordinasi sama Panitia lokal gitu Dan juga Mempersiapkan Sampai ke hal-hal teknis Sampai kita ngeprint-ngeprint juga Pasang umbul-umbul banner Pokoknya jadi tim tempur Sampai kita punya slogan itu Tim Sus Tim Sus Tim Sus tukang teror Bukan anti-teror lagi Enggak mandiri menghidupi Kalau mandiri menghidupi itu Punya prodi Kalau kemarin pas kegiatan Kita punya tim Sus lagi Tim Sus julukannya Tim Sus tukang teror gitu Karena lapar sedikit Kami neror panitia Makan-makan Makan-makan Gak berdikit langsung geser ke pantai dong Kan di pesisir pantai kan katanya Itu saking muaknya Kayaknya kita tinggal kepikiran ke pantai ya Berarti kalian sama sekali gak ke pantai? Pernah Waktu awal-awal ya kat? Awal-awal masih Semangat itu Kita ke pantai gitu Sudah capek Kayaknya Lihat pantai itu Sudah tidak bersemangat Tidak bersemangat Agak excited lagi Kecuali akhir-akhir itu Akhir-akhir kita pada main pantai Jadi main dulu Untuk mungkin mandinya atau Itunya di homestay Ada di homestay Tapi homestay Cuma ada satu kamar mandi Ya kita gantian gitu Kalau untuk yang lain? Kemusolahnya kak Kemusolah Karena kemasjid Kan itu Kayaknya ratusan orang kan Yang ikut kegiatan Oh iya Kalau untuk peserta Ada beberapa juga Leterin Dan juga MCK Darurat gitu Oh itu yang bikin dari Dari PMI Pusat Dan juga Panitia Kebumen Berapa kamar mandi biasanya Leterinya Aku gak ngitung Berapa ya? Tapi cukup memadai sih Terus akhirnya dapetnya dari Pantai Enggak Akhir itu ada team was Jadi team wasnya juga Udah bergerak Bagus gitu Kalau saya bisa nilai Beberapa Armada Bisa disediakan gitu Armada tanki air Jadi suplai air Gak kekurangan gitu Tapi untuk di Pandan Kuning Mungkin beberapa Jam itu ada Pernah Kekurangan air gitu Karena Harus mengisi di Kaliratu juga gitu Sedangkan di Pandan Kuning Posisi kegiatan Kekurangan air Akhirnya Jadi jaraknya jauh Banget itu Ketika kita Coba ukur ya Ada kali dari Tiga sampai empat kilo Dari kali ratu Ke Pandan Kuning Jadi kalian jalan Atau Wah ada transport Kami punya pickup Terima kasih PMI Solo Disponsori PMI Solo Jadi kalau peserta itu Dengan jarak Camp kekegiatan Ada Kereta Kelinci ya? Ya kereta Kelinci Dua Dua apa Tiga ya Kemarin Itu untuk standby Mobilisasi peserta Tapi kadang-kadang Isang kalau lagi capek Gabut Naik kita Soalnya langsung diantar kak Kayak nyenengin anak-anak ya Tidak yang nunggu langsung full penumpangnya Kita bertiga Pak kali ratu yuk Gas gitu Berangkat Itu udah disediain dari sana Atau Ya memang dari Panitia lokalnya Panitia disediain Keren juga ya Dari kak Dennis Sama kak Nisa Ini Kegiatan yang paling Berkesan itu Apa sih? Bang Dennis dulu deh Kayaknya banyak Ya kalau Dari saya Yang berkesan itu Ketika kami Di instruksikan Disuruh Ke kota Malam-malam itu Kami jam 10 Dibriefing oleh Dosen dan juga Panitia Diminta Mahasiswa akbar itu Persiapan untuk Upacara pembukaan 15 atau 20 orang gitu 20 20 kan Akhirnya kami siap berangkat tuh Dengan posisi Belum makan juga Kami nyampe Nenteng-nenteng Mekdi Untung itu ada Sogokan Mekdi tuh Akhirnya kami bisa berangkat Dengan tenang Dijemput Sama tim Elep Karena kan Pikiran kami Bayangan kami disana Pindah tidur Jadi nyampe kota Kita akan tidur Udah kami berangkat Pake celana pendek Pake sarung Sarung Ini kayak kabayan Dipakein Sarung Terus Bawa baju gantinya PDH Kampus Akbara yang biru-biru itu Udah berangkat Nyampe sana Di markas PMI Kebumen tuh Ayo kita turun Kata Bang Beko Tukor Lap Sebelum turun Ditelepon Ayo kita geser dulu Ke hutan kota Jam setengah dua belas Ke hutan kota Kan mau ngapain Kita bingung Akhirnya yaudah Menurut Nyampe di hutan kota Kita turun Udah kayak di ospek Ya silahkan gitu Tasnya dikumpulin disini Nanti kita nyiram-nyiram Tanaman dan juga Nyiram lobang Buat penanaman pohon Itu dengan Kata-kata yang Masnya itu Gak slow Kayak Gak lost Eh kayak Terlalu lost gitu Berarti Kayak ini Kayak kita di ospek Tiba-tiba Ayo tasnya dikumpulkan disini Kalian nanti Bantu kami Untuk penyiraman Dan juga Masang patok Buat penanaman pohon Hah kami melongo semua kan Ber20 itu Mau kesel Tapi ini pusat Ya semangat dong Ya semangat Nah itu sampai Kata teman-teman Manewe semangat Aingwah capek Aingwah capek Jam 12 Suruh nyiram-nyiram Jadi dengan rasa Sedikit dongkol Teman-teman Akhirnya yaudah Kita kerjakan gitu kan Karena PMI pusat yang ini Yang ngemandoin gitu Gak enak juga kan Orang pusat masih Di lapangan jam segitu Eh tiba-tiba Pas udah selesai Mau pulang Bingung sama armada Kita pulang mau pakai apa ini Masa harus naik tanki Air di atas gitu Akhirnya sampai Dari hutan kota kebumen Sampai markas PMI Kita jalan Udah kayak Apa ya Pasukan tempur jadinya Jaraknya berapa bang? Jaraknya sekitar Satu setengah Sampai dua kilo kayaknya Kalau harus dihitung Itu paling berkesan sih Jadi Antara Seneng Dan juga Senengnya mungkin Karena kebersamaan kami Tumbuh disitu gitu Sama-sama emosi Sama-sama dongkol Sama-sama nahan lapar gitu Tapi Jadi lebih akrab Jadi lebih akrabnya Ya itu Baliknya gitu Jadi kita bisa memahami Watak Dari masing-masing Anggota Tim kami juga Yang kemarin berangkat gitu Terus mungkin Selama di perjalanan itu Yang dari hutan kota Ke PMI kebumen Gak kerasa capeknya Ya karena Bercandaan-becandaan itu Meskipun ya Mungkin kalau dipikir lagi Miris amat Meskipun orang-orangnya Ngeselin ya Miris amat gitu Tapi ya Bagus lah itu MPB dibentuk Untuk seperti itu Kalau Kak Nisa Kalau aku mungkin Lebih yang ke hari terakhir ya Kak Itu Jadi kan lagi Udah kontak-kontakan tuh Sama salah satu Bapak yang dari FRC tadi Nah diajak Untuk pelepasan penyu Nah itu ternyata itu Kan pelepasan penyu itu Hari kemarinnya Yang hari ini tuh Memang tambahan Khusus bapaknya dan keluarganya Jadi ikut jadi anaknya Bapaknya gitu loh Saya Bang Deniz Jasmine sama Bang Ardia Jadi kami nyebrang kapal Naik kapal itu Itu muter-muter kali Ratu dulu Padahal itu Jarak dari darat Ke pantai pelepasan penyu itu Dekat harusnya Cuman karena bapak itu Memang udah bayar pribadi Ternyata Aku gak tau itu Itu kami diajak muter-muter Terus keliling-keliling pantai Pantainya itu Manaan Lebih bagus lagi ya kan Kak Lebih bagus Lebih pripat juga Dari yang di Pandan Kuning Jadi kami disitu Sampai sore Itu sih yang berkesannya Dibalik semua rasa Capek-capek Yang kemarin bangun tenda Sama beberapa Miskomunikasi Sama panitia lokal Maupun pusat Eh ternyata Di akhir itu malah Dikasih kesan yang indah Walaupun gak dari Panitia yang disananya Gitu Capeknya ilang sesaat Iya ilang sesaat Ilang sesaat untuk capeknya Luar biasa sih itu Kasih kata-kata dong Buat PMI Sama Sibad Yang ikut ke Yang ikut Apa ya Kegiatan kemarin itu Ya mungkin Siapa tau nanti melihat loh Tetap bersinergi Antara Sibad Dan juga PMI Karena jargon kemarin kan Sibad anaknya PMI Gitu kan Iya Itu banyak digember-gemborkan Ketika kegiatan bahwa Sibad itu benar-benar Anak kandung PMI Gitu Jadi mudah-mudahan Sibad dan juga PMI Serta relawan PMI yang lain Bisa bersinergi Dalam penanggulangan bencana Begitu Kanisa Ya Kalau dari aku mungkin Semoga kedepannya Kegiatan yang lebih Kegiatan yang kayak latihan Gabungan ini Lebih diperbanyak lagi Karena itu betul-betul Kegiatan yang luar biasa kali Saya enggak menyangka Sibad Sebegitu Pedulinya ya Sama lingkungan kita Lingkungan alam kita Dengan kegiatan kayak gini tuh Jiwa kemanusiaan saya sendiri tuh Lebih Tumbuh Lebih peduli lah Sama lingkungan Terima kasih ya Sibad Buat PMI Buat PMI PMI Hebat Mungkin Kak Nisa sama Kak Denis Ada pesan buat pendengar Setelah Kayak Misalnya kayak Kegiatan kemarin itu Kalian ngapain aja gitu Siapa tahu nanti Pendengarnya juga bisa Ikut Mempraktikkan gitu Atau Masalah jaga kebersihan Atau apa Sebagus apapun Kita merencanakan sesuatu Pasti ada beberapa hal Yang gak sesuai ekspetasi kita Tapi jangan berfokus Pada masalah yang dihadapi Berfokuslah sama solusi Yang harus diselesaikan Saat itu juga Itu sih Kak Keren Itu dari siapa ini Mendadak gitu Enggak Emang kemarin kayak gitu Enggak bisa mencari Siapa yang salah Wapres Bem Akbara Emang keren sih Kalau dari saya ya Kita mungkin Untuk kata-kata hari ini Udah diwakilkan sama Mbak Nisa Mbak Nisa siapa ini Mbak Nisa siapa Nisa Lubis Nisa Lubis Wapres Wapres Jadi kalau dari saya Karena kemarin berkegiatan Di pesisir gitu Kita jangan takut Dalam menghadapi Bencana Mungkin Menghadapi bencana itu Takut boleh Tapi sewajarnya saja Karena Dengan peningkatan kapasitas Dan juga Kesiap-siagaan Kita Akan lebih Selamatnya Angka keselamatan itu Akan tinggi ya Jadi Ada isu bencana apapun Gak apa-apa gitu Kita terima Tetapi Tetap harus Bersiap Dan juga Waspada intinya Jadi ketika ada bencana Setidaknya kita tahu Harus ngapain gitu Harus bagaimana Contohnya Kayak kemarin kan Di kegiatan Sibat juga Ada simulasi Simulasi ya Nah itu harapannya Dari simulasi tersebut Kita bisa membekali Masyarakat sekitar Dan juga Relawan-relawan Yang tergabung Dalam Sibat Maupun non-Sibat gitu Kabupaten Kebumen Apalagi kan Kebumen itu Kemarin berkegiatan Di pesisir ya Pesisir pantai Pesisir pantai selatan Tahu Bersama lah gitu Bahwa Lagi rame nya Megatras gitu Kemarin juga Sempat pas Simulasi Ada hal lucu juga Keren gitu Jadi simulasi kita Bisa disebut berhasil Untuk Menyadarkan Kesiap-esiagaan masyarakat Karena dengan simulasi Ada warga yang Nelpon puskesmas Beneran gitu Jadi Jadi Sub driver Dari puskesmasnya Bingung gitu Dia bawa korban Tapi dibawa Dibawa ke Peskesmasnya Dibawa ke tempat kumpul Latihan kita gitu Ini gak dibawa ke rumah sakit Atau ke puskesmas gitu Sampai di tempat latga Belum sadar-sadar gitu Itu simulasi Akhirnya dari Temen-temen Sibat dan juga temen-temen Akbara Ngedeketin driver bilang Pak ini simulasi Pak gitu Terus sampai marah-marah Tahu gitu Saya gak ngebut-ngebut Jadi Jangan takut bencana ya kak Sama satu Jangan takut hitam Jangan takut Hitam itu baik Nah bener Kan dimanapun ada bencana ya Sesuai dengan yang jargon Hidup aman bersama ancaman Ya mungkin itu nanti akan kami kembangkan Jargon itu Hidup aman bersama ancaman Jadi ancaman gak bisa di Hilangkan Kita yang harus beradaptasi dengan ancaman tersebut Gitu Untuk kata-kata hari ini Oke kak Dennis, kak Nisa Terima kasih waktunya hari ini Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu Untuk sharing-sharing lagi Terima kasih Bye-bye Bye-bye Kemana ya dadahnya Sub indo by broth3rmax